Intro Bismillah, Alhamdulillah Yang pertama Kalau kita berbicara tentang masalah sombong Ini perlu sangat dihindari Karena sombong itu Yang punya, yang berhak Hanyalah Allah SWT Dalam firman hadits khusi Allah SWT mengatakan Al-kibriya izari Kesombongan itu selendang Maksud daripada ini Panjang haditsnya Cuma saya ambil dari sedikit detik saja Supaya karena topiknya Masalah sombong Al-kibriya, Al-kibir Itu adalah izarku Adalah selendangku Maksud daripada ini Manusia tidak berhak Atau tidak pantas untuk mempunyai sifat sombong Karena yang punya, yang berhak Mempunyai sifat sombong itu Hanyalah Allah SWT Kita ini hamba Hamba itu Tidak memiliki apa-apa Apa yang kita miliki Hanyalah titipan Yang diberikan oleh Allah SWT Yang sifatnya sementara Apa yang kita sombongkan Jabatan Seberapa banyak Seberapa lama Kita menjabat Inti menjabat Atau jabatan Pejabat yang sudah menjabat Seberapa lama Menjabat Satu periode Dua periode Tiga periode Empat periode Ambil semuanya Inti pun akan mati Jabatan ilah Dan akan memang menggantikan Begitu Pak Begitu juga harta Apa yang kita punya harta Akan Diambil Dan akan diwarisi oleh Ahli warisnya Jadi tidak ada yang berhak Sombong Kecuali siapa Allah SWT Pertanyaan daripada Al-Ah Salah satu Yang menyaksikan Dari Live ini Bagaimana cara menghilangkan Rasa sombong Menghilangkannya Sifat sombong Adalah Berusaha Dan kita merasa Bahwasanya diri kita ini hamba Hamba itu Tidak punya apa-apa Apa yang kita sombongkan Itu yang pertama Jabatan Harta Akan Sirna Akan lenyap Apa yang kita sombongkan Mobil mewah Itu yang pertama Yang kedua Merasa Diri kita itu Adalah yang paling hina Kita ini hina semuanya Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Dalam perkataannya Ajibtu Lil mustakabbirina Kana bil amsi Nutfatan Wagadan yakunu Jifatan Ini Ali bin Abi Talib Ini menantu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Ini Ana madinatul ilim Wa aliyun babuha Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Saya adalah Kudangnya ilmu Dan Ali adalah pintunya Ajibtu Saya heran Begitu heran Kata beliau Lil mustakabbirina Bagi orang yang sombong Kana bil amsi Nutfatan Dulunya Terbuat daripada Air manis Sperma Wagadan yakunu Jifatan Dan esok Dia akan jadi bangkai Apa yang kita Comohkan Ya Terbuat Tercipta dari Apa Air Sperma Air kotor Ya Makanya kalau Suami istri itu Kalau sudah Berhubungan suami istri Kemudian belum mandi Maka di dalam rumah tersebut Malaikat gak mau masuk Nah Kayaknya lebih baik Kalau sudah Maaf-maaf Kalau sudah suami istri Kalau sudah berhubungan Cepat-cepat Mandi Nah Kalaupun Belum bisa Yang membersihkan Apa yang terkena Seperti itu Kalaupun Takut Masuk angin Apa segala macam Setelah jam 12 malam Lebih Dia gak Cepat-cepat mandi Karena kenapa Malaikat pun Enggak mendekati kita Alias Ada sebagian riwayat Malaikat pun Gak mau masuk Kedalam rumah kita Kita terbuat daripada apa Air Air manisperma Ya Wa gadan Dan keesok harinya Suatu saat Akan datang Di masamu Engkau akan menjadi Bangkai Apa yang perlu Sombong Nah itu Mirya sendiri kita hina Dari dua tips itu Insya Allah Kita akan Memberikan Suatu obat Bahwasannya Kita ini adalah Hal manusia yang Paling hina Alias Gak boleh sombong Seperti itu Sambil perbanyak istighfar Perbanyak fikir Dan berbanyak salawat Kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Apa yang perlu kita sombong